Buktinya ini, ribuan motor pati di jalanan karena dalam mal sudah penuh. Bagi MUI, ketegasan sikap yang objektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh pemerintah benar-benar sangat diperlukan oleh umat. Masjid kok ditutup, mal-mal itu kok dibuka. Saya kira yang dibuka itu bukan melanggar hukum beribadah secara berkelompok dalam jamaah besar, itu termasuk yang dilarang. Penegak hukum, janganlah kita ini menakuti masyarakat dengan penjara, dengan denda. Uang yang di penjara saja dikeluarkan dari penjara, masa orang yang di luar mau dimasukkan ke penjara karena COVID-19. Beraktifitas ya, dan kita memang harus berkompromi dengan COVID-19, bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Yang kemarin saya bilang, kita harus berdamai dengan COVID-19. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID-19. Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau One Team MUI, Nur Ahmad meminta pemerintah bersikap adil dalam menegakkan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Pernyataan tersebut diutarakan merespon kebijakan pemerintah melarang sholat berjemaah di masjid dan lapangan. Di sisi lain, pemerintah tidak menindak tegas kerumunan orang di fasilitas publik tertentu. Hendaknya pemerintah juga bersikap tegas, tanpa ada kesan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat atau tempat fasilitas publik tertentu, kata Nur dalam kompresi PES virtual yang digelar One Team MUI, Rabu 20 Mei 2020. Inilah suasana PSBB di Kabupaten Bekasi. Jadi samun juga bohong. Tidak ada PSBB di Kabupaten Bekasi, buktinya ini. Rebuan motor parkir di jalanan, karena dalam mall sudah penuh. Kalau ada 2.000 motor, berarti kali 2, 24.000 yang bergelumur di sini. Jadi, di mana PSBBnya ke Kabupaten Bekasi? Ngomong kosong itu. Mendingan sudah, hentikan saja sudah. Jangan ada PSBB. Ya, nggak usah pakai debat di muntut, udah dah. Biasa saja sudah. Percuma juga PSBB. Rebuan orang di sini, berkumpul. Hah? Percuma, bohong. Bupati nggak konsisten. Nggak punya inovasi. Lihat tuh, keadaan jam 3 sore di Kabupaten Bekasi. Nggak ada PSBB. Ngomong kosong semua itu, bubarin PSBB di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, pemerintah berdasarkan hasil rapat terbatas Kabinet pada selasa 19 Mei, memutuskan melarang pelaksanaan Salat Idul Fitri 1441 Hijriah secara berjamaah di masjid atau lapangan. Kegiatan keagamaan yang sifatnya masif seperti Salat Berjamaah di masjid atau Salat Id di lapangan itu termasuk kegiatan yang dilarang. Ujar Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat terbatas Kabinet. Kebijakan itu mendapat kritik dari sejumlah pihak lantaran beberapa hari sebelumnya pemerintah mengizinkan kembali angkutan umum dan bandara beroperasi. Mal di sejumlah tempat juga dipadati konsumen. Bahkan terjadi penumpukan penumpang di bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 15 Mei. Nur pun mengingatkan jangan ada kesan pemerintah justru mengizinkan kegiatan yang mengundang orang berkurumun di tempat-tempat umum. Sementara masjid justru terkesan ditutup di masa PSBB. Menghimbau pemerintah agar konsekuen, transparan, dan berkeadilan dalam menegakkan kebijakan tentang PSBB, kata Nur. Saya akan memperrapat sebentar lagi. Saya jawab to the point nanti biar dielaborasi, dilengkapi oleh Bapak Menteri Agama. Saudara, kita dengan Majelis Ulama, dengan NU, dengan Muhammadiyah itu tidak ada perbedaan pandangan. Sama-sama di dalam seruan yang dikeluarkan Majelis Ulama, NU, dan Muhammadiyah itu isinya sama. Agar orang sholat di rumah. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh kumpul-kumpul itu lebih menimbulkan mutorat daripada kita meraih yang sunnah muakat sekalipun. Oleh sebab itu kan sama isinya yang disebarkan oleh Menteri Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas lain. Bahkan ketiga ormas tersebut sudah mengatur juga ritualnya bagaimana caranya sholat di rumah itu sudah diatur di situ. Misalnya jumlah jamaahnya, berapa orang, sholatnya, khutbahnya pendek. Bahkan ada yang mengatakan kalau perlu tidak perlu khutbah, yang penting sholatnya saja. Itu sudah ada. Itu yang pokok kalau pertanyaannya. Apakah sudah koordinasi dengan Majelis Ulama? Justru pemerintah itu mengeluarkan keputusan tadi sesudah menuju pada fatwa Majelis Ulama. Tapi bedanya apa kalau Majelis Ulama itu sifatnya fatwa kalau kita menekankan bahwa menurut undang-undang dan perminkes yang sekarang berlaku terkait COVID-19 itu beribadah secara berkelompok dalam jamaah besar itu termasuk yang dilarang. Dalam rangka menjaga keselamatan dari penularan COVID-19. Mungkin saya tidak melihat juga sih kalau ada misalnya Majelis Ulama kecewa dengan apa yang terjadi. Pertama, itu kan pernyataan orang Majelis Ulama. Bukan Majelis Ulama yang mengatakan apa yang dikatakan. Kenapa masjid kok ditutup, mal-mal itu kok dibuka. Saya kira yang dibuka itu bukan melanggar hukum juga karena memang ada sektor atau sebelah sektor tertentu yang oleh undang-undang boleh dibuka dengan protokol. Tetapi yang melanggar seperti IKEA itu kan juga ditutup, yang melanggar ya. Misalnya bandara untuk mengangkut orang-orang karena tugas-tugas dan keperluan tertentu dengan cara tertentu itu dibuka. Yang melanggar ketentuan itu juga ditindak, yang tidak sesuai dengan nasuran itu. Kalau strategi teknisnya gimana sih yang disiapkan oleh pemerintah? Penegakan protokol kesehatan yang dikawal dengan penegakan keamanan. Jadi ini protokol kesehatannya seperti ini yang sudah diatur oleh WHO, diadopsi oleh peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia. Nanti seperti yang berlangsung selama ini, dikawal penegakannya oleh aparat keamanan, oleh penegak hukum, TNI juga, Satpol PP juga. Jadi strateginya penegakan protokol keamanan. Kabinet tidak pernah membicarakan soal open house. Oleh sebab itu, saya kira itu sudah menjadi bagian sendirinya. Anggota kabinet pasti tahu diri untuk tidak membuka open house. Tidak usah dibicarakan. Orang lain saja dilarang masa anggota kabinet mau open house. Silaturrahim sangat dibatasi dengan keluarga inti saja mungkin. Dan itu pun dari tempat yang pernah ada di satu wilayah, itu pun sangat-sangat terbatas. Tidak ada open house yang pernah dibicarakan. Nah, penertiban harus mudik, pasar-pasar untuk persiapan lebaran juga sudah diantisipasi oleh aparat. Pemerintah Indonesia saat ini akan mencoba melonggarkan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB. Demi menjalankan kembali roda perekonomian. Namun, Presiden Jokowi Dodo mengelak tentang pelonggaran hal tersebut. Faktanya sejumlah mal telah dibuka kembali dan menimbulkan berkumpulnya orang-orang untuk berbelanja. Pelonggaran PSBB tersebut mendapat kecaman dari Majelis Ulama Indonesia karena sangat kontras dengan masjid-masjid yang tetap ditutup meski masih bulan Ramadan. Kegiatan-kegiatan di masjid seperti salat berjemaah, baik salat pardu maupun taraweh dilarang untuk digelar berame-rame di masjid dan berbagai musyola di penjuru negeri. Tetapi, sebaliknya, bandara, mal, pasar, perkantoran, dan industri yang kembali dipenuhi oleh manusia seolah-olah tak begitu dipermasalahkan oleh pemerintah. Sikap dan ketegasan dari pemerintah tentang situasi dan kondisi penyebaran dari COVID-19 ini sangat penting dan sangat diperlukan. Karena fatwa MUI nama orang 14 tahun 2020 itu sangat terkait dengan situasi dan kondisi terkandali dan tidak terkandalinya penyebaran virus tersebut. Kalau seandainya statusnya itu adalah penyebaran virusnya tidak terkandali, maka MUI dalam fatwanya melarang umat Islam untuk menyelenggarakan salat jumat dan juga salat berjemaah di masjid dan di musyola agar umat terhindar dari bencana dan mal petaka. Tetapi, dalam fatwa MUI berikutnya, jika seandainya situasi dan kondisi penyebaran dari virus COVID-19 ini sudah terkandali, maka berdasarkan fatwa MUI yang ada, wajiblah hukumnya bagi umat Islam melaksanakan salat jumat berjemaah seperti biasa. Dan juga untuk melakukan salat-salat berjemaah lainnya, seperti salat lima waktu atau salat tarawih, seperti yang sudah biasa kita selenggarakan setiap datangnya bulan Ramadan. Oleh itu, bagi MUI, ketegasan sikap yang objektif, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh pemerintah, benar-benar sangat diperlukan oleh umat. Karena itu akan menjadi dasar bagi MUI dan bagi umat Islam dalam mengimplementasikan fatwanya. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang ada di Cakung, yang ada di Jakarta, mungkin ada di Bunca, ada di beberapa tempat, yang melihat ada orang salat tarawih di masjid, tidak perlu kita laporkan. Cukup kita mengingatkan kepada mereka. Kepada penegak hukum, itu bukan kriminal dalam arti mereka itu melakukan kejahatan. Mereka perlu edukasi untuk memahami bahwa kita di rumah itu melakukan sunnah, bukan hanya di masjid saja yang melakukan sunnah. Oleh karena itu, tak perlu lapor-melapor, tetapi kita hanya perlu menyadarkan di antara kita. Pada penegak hukum, kami berharap dia jangan menunggu laporan dari masyarakat, tapi dilakukan antisipasi. Ayo kita datangin di mana orang-orang yang masih ngotot untuk ke masjid, kita lakukan preventif agar mereka tidak ke masjid, kecuali muazzin atau imamnya secara distancing bisa salat di tempat itu. Karena kita tidak ada larangan untuk salat di masjid, yang dilarang adalah berkerumun. Jadi tak perlu nanti di antara kita melakukan penegakan hukum, padahal dia bukan penegak hukum, malah dia menjadi orang yang melanggar hukum. Penegak hukum, janganlah kita ini menakuti-nakuti masyarakat dengan penjara, dengan denda. Uang yang orang di penjara saja dikeluarkan dari penjara. Masa orang yang di luar mau dimasukkan ke penjara karena COVID-19? Oleh karena itu, yang perlu dibangun di antara kita adalah kesadaran bahwa untuk memutus mata rantai COVID-19 ini tidak ada lain, kecuali satu, kita semua sadar untuk tidak interaksi langsung, berdekatan langsung di antara kita, tapi kita terus menjaga jarak melakukan physical distancing. Physical distancing pun juga ada sunnahnya. Amir bin Amar bi'as saat menggantikan Mu'ad bin Jabal, yang sebelumnya Abu Ubaid bin Al-Jarrah, yang di sana ada wabah di Amawas, dilakukan physical distancing. Orang disebar ke pinggir pantai, disebar ke gunung, tiga hari wabah itu hilang karena sudah tidak ada interaksi antara kita. Oleh karena itu, yang penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya, tapi menular dengan interaksi kita. La atwa wa la atiyarata, tidak bisa kita menularkan penyakit, ya, kalau tidak karena kita melakukannya. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika kita melakukannya, interaksi, disitulah ada penularan. Saya ingin menggabungkan antara orang yang mengatakan kita hanya takut kepada Allah, jangan takut kepada makhluk Allah. Nabi sudah mengajarkan kepada kita, tinggal di rumah dalam rangka mengantisipasi, tapi saat yang bersamaan kita percaya pada takdir Allah, semuanya yang menimpa kita merupakan catatan dari Allah SWT, yang Allah telah tuliskan di lahmahbud. Kita bisa menolaknya? Bisa. Hanya satu yang bisa menolak takdir adalah doa. La yuradul qobo illa bidu'a. Tidak mungkin kita mengubah takdir Allah kecuali dengan doa. Oleh karena itu, di rumah oleh Allah SWT, kita diajari untuk menekatkan kepada Allah dari rumah kita, bukan dari rumah Allah. Dan itu adalah sunnah karena sedang ada wabak COVID-19. Ada tujuh poin penting yang disampaikan di dalam fatwa ini guna menjadi pedoman masyarakat muslim dalam pelaksanaan ibadah. Yang pertama terkait dengan ketentuan hukum. Prinsipnya sholat idul fitri itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, yang menjadi salah satu syiar keagamaan atau syiar mensyairil islam. Yang kedua, sholat idul fitri disunahkan bagi siapa? Bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun ambasahaya, dewasa maupun anak-anak sedang berada di kediaman maupun sedang bepergian secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Sholat idul fitri juga sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, di masjid, di mushalat, dan juga di tempat lainnya. Sholat idul fitri juga dimungkinkan untuk dilaksanakan di rumah kediaman masing-masing. Pada malam idul fitri, umat islam disunahkan untuk menghidupkan malam idul fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah yang lain. Ketentuan yang kedua, ini terkait dengan pelaksanaan idul fitrinya di kawasan COVID-19. Jika umat islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali pada saat 1 syawal 1441 hijriah nanti, indikasinya apa? Indikasinya ditandai dengan angka penularan menunjukkan tren menurun. Nah kemudian ada kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ahli yang kredibel dan juga amanah tentunya. Maka dalam situasi yang seperti ini, sholat idul fitri bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah. Di tanah lapang, tempat terbuka, di masjid, di mushalah, dan juga di tempat lain. Kemudian jika kondisi umat islam berada di kawasan yang terkendali, atau kawasan yang selama ini bebas COVID-19 dan diakini tidak ada laparan penularan. Misalnya seperti di kawasan pedesaan atau di kawasan perumahan yang terbatas jumlah penghuninya dan juga cenderung hukum mungkin tidak ada yang terkena COVID-19 serta tidak ada proses keluar masuknya orang. Maka sholat idul fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, di masjid, di mushalah, dan juga di tempat lain. Sementara sholat idul fitri itu boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara monfaret atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Pelaksanaan sholat idul fitri baik di masjid ataupun di rumah tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjaga terjadinya potensi penularan. Nah, kemudian poin yang ketiga panduan kaifiyat sholat idul fitri berjamaah. Nah, ketika sholat idul fitri dilaksanakan secara bersamaah, maka sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan juga tasbih. Setelah itu sholat dimulai dengan menyeru sholat jamiah tanpa harus adanya azan dan juga ikhoma. Nah, dimulai dengan niat, setelah itu membaca takbiratul ikhram biasa. Setelah itu, sebagaimana biasa takbir sebanyak tujuh kali, di sela-sela itu dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilai illallah, allahu akbar. Nah, yang berikutnya membaca surah al-fatihah dan juga diteruskan surah-surah yang pendek dari Al-Quran. Kemudian rukuk sujud, berdiri di antara dua sujud biasa. Setelah itu di rakaat kedua, sebelum membaca fatihah, disunahkan takbir sebanyak lima kali, dan juga di sela-selanya membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilai illallah, allahu akbar. Kemudian membaca surah fatihah, membaca surah pendek dari Al-Quran, rukuk sujud sampai selesai, kemudian diakhiri dengan bacaan khutbah. Nah, selanjutnya panduan kaifiat khutbahnya. Khutbah id itu hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan. Dia bukan rukun sholat id, itu sunnah, tetapi sunnahnya sangat dianjurkan. Nah, khutbah id dilaksanakan dengan dua khutbah, sebagaimana khutbah jumu'ah dilakukan dengan berdiri, dan juga ada pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dengan duduk sejenak. Nah, khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak sembilan kali, sedang di khutbah kedua dimulai takbir sebanyak tujuh kali. Nah, khutbah pertama dilakukan dengan cara membaca takbir sebanyak sembilan kali, kemudian memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca hamdalah, kemudian membaca salawat, antara lain dengan Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad, kemudian wasiat, takwa, dan juga membaca ayat Al-Quran. Khutbah kedua dilakukan dengan cara membaca takbir sebanyak tujuh kali, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah, membaca salawat kepada Nabi, berwasiat takwa, dan juga mendoakan kaum muslimin, khususnya mendoakan agar COVID-19 ini bisa segera diangkat oleh Allah. Nah, kemudian ketentuan salat idul fitri di rumah. Nah, ini yang penting. Salat idul fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilaksanakan secara berjamaah, dan juga dapat dilakukan secara sendiri atau mengfarid. Nah, jika salat idul fitri dilaksanakan secara berjamaah di rumah, maka ketentuannya, yang pertama jumlah jamaah. Nah, ini minimal 4 orang, di mana 1 orang sebagai imam, dan 3 orang sebagai makmum. Kaifiyat sholah mengikuti ketentuan, panduan kaifiyat salat idul fitri berjamaah tadi, mulai dengan takbir rotul ihram, kemudian takbir sebanyak 7 kali, setelah itu baca fatihah, dan seterusnya. Kemudian di rohkah kedua, takbir kiam, setelah itu takbir 5 kali, setelah itu fatihah, dan seterusnya sampai salam. Nah, jika jumlah jamaah tadi mencapai 4 orang atau lebih, seusai sholat, dilanjutkan dengan khutbah, khutib membacakan khutbah, dengan prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tetapi jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan jamaah di rumah tadi, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk berkhutbah, maka dilaksanakan salat idul fitri berjamaah tanpa khutbah. Ini tidak mengapa, karena khutbah itu merupakan sunnah dari salat id. Nah, jika salat idul fitri dilakukan secara sendiri, juga ketentuannya, berniat salat sendiri, kemudian dilaksanakan dengan bacaan sir, bacaannya pelan, kemudian tata caranya juga sebagaimana tata cara pelaksanaan salat yang biasa, dan tidak ada khutbah setelah usai salat.